Halo, selamat sore ya kita sekarang ini Wah, ketemu dengan saya, Rico Dan hari ini, ini akan jadi satu momen yang spesial nih Karena saya ketemu dengan senior sekaligus abang dan teman lama saya disini Yeay Nah, nah itu Itu tadi itu hantu, burung hantu itu Nah, hari ini nih kita mau ngobrol nih beberapa hal Orang yang saya undangin ini orang keren menurut saya Kenapa? Karena beliau selain pinter, lulusan dari Universitas Dasyat Kerja dulu secara profesional tapi kemudian jadi seorang pendeta Nah, Bang Audi, luntungan Nah, Bang Audi, kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu nih Bang Ya Kan, ada satu hal yang menarik, Bang Audi ini Seorang lulusan dari Tarunan Nusantara Ya, SMA-nya dulu di sana SMA-nya Tarunan Nusantara, terus masuk ITB Ya Terus kok jadi pendeta ini, gimana ceritanya sih Bang? Kalau cita-cita dari awal sih, nggak pernah bermimpi kayak gitu Awalnya, ya tentu Dapat di SMA Tarunan Nusantara, pengen jadi tentara Masuk-masuk, ikut proses, eh kemudahan Dibilang, kemudahan satu bulan Ya udah, satu bulan Kamu harus tahun depan Oh, Bang Saya waktu itu nggak Saya daftar UMPTN, saya keterima di ITB, TNI Industri Jadi ya mau jadi insinyur Nah, kemudian Saya di-convert Lagi kuliah, saya di-convert Di tingkat kedua, saya di-convert Sambil di-convert, saya kemudian lulus dan kerja di Jakarta Tapi entah kenapa Saya waktu itu tergerak hati saya Ketika saya lihat banyak perusahaan-perusahaan besar Kok, jodoh kan saya ikut tahapan-tahapan semuanya Perusahaan besar pasti carinya lulusan ITB Yang daftar juga banyak banget Yang terima dikit banget Tapi anak ITB semua Lulusan rumah Kenapa? Karena dia cari yang terbaik Saya bukan di-cari yang terbaik banget Entah kenapa, saya senang aja ngeliat Kalau untuk yang perusahaan besar aja Orang bisa cari yang terbaik Gimana buat Tuhan ya Betul, betul Dan itu salah duanya Ketika saya mikir Kasih aja buat Tuhan semuanya Terus Tuhan udah kasih semuanya sama saya Iya, iya Itulah kenapa kemudian saya Ambil keputusan Jadi pendeta Jadi pendeta Jadi pendeta Kapan sih bang itu waktu itu jadi pendeta? Jadi pendeta Kali pertama Kali pertama Lulus kuliah Jadi dua kali ya Jadi pertama beliau jadi pendeta itu Akhirnya keluar Karena gerejanya kurang duit Terus kerja profesional Lalu balik lagi Jadi pendeta lagi Ceritain dulu Itu kali pertama gimana nih ceritanya Itu kan berapi-api ya Ya berapi-api Saya kerja Saya tahu Aduh Gila saya memang itu semangat banget kan Tapi kayaknya Saya nggak bisa Aduh Kali juga bekerja doang Kayaknya gimana Ya udah Saya memang resign Saya berhenti Dan saya jadi Tapi mimpi saya melayani Ya karena satu dan lain Tahun berapa tuh Tahun berapa tuh? Kali pertama jadi pendeta Saya lulus tahun 2000 Kerja profesional Sampai 2001 2001 saya 2001 jadi pendeta Iya 2001 jadi pendeta Di Jakarta? Jakarta Di Jakarta Nggak di Bandung itu ya? Nggak Saya lulus Lulus saya di Bandung 2000 Terus diputusin Nggak jadi pendeta lagi Kapan itu? 2003 Jadi dua tahun? Dua tahun Wow Gimana perasaannya Waktu diputus Nggak jadi pendeta lagi ya Duitnya kurang Dulu pimpin begini Ketauan gue nggak risah Karena mau balik lagi Udah nggak bisa Nggak bisa tahu Saya bisa memahami Nggak terlalu gimana sih Karena bagi saya kan Melayani ya sudah Kalaupun kemudian Mulai lagi dari awal Nggak ada masalah Nggak ada masalah Nggak ada masalah Terus kapan lagi Kali kedua jadi pendeta? Kemudian 2003 kan Nah 2004 Tanggal satunya Saya dapat jodoh Wah Kalau misalnya Nggak jadi pendeta Nggak akan dapat jodoh Saya dapat pendeta Jadi jodoh 2004 Menikah 2004 Pertengahan tahun 2004 Menikah Kemudian Kurang lebih 6 tahun 6 tahun Usia 6 tahun pernikahan Saya sama istri saya Ngobrol Ngobrol Ya Tuhan baik ya Udah berkati kita Secara rohani Dan juga rohana Rohana Nggak khawatir ya Meskipun Nggak gimana-gimana banget Tapi ya Tuhan Protek aja Jadi kenapa nggak sih Kita coba Suatu hal yang berbeda lagi Tuhan bekerja lebih dasyat Tapi padahal kan Hidup sudah lebih enak loh Pastinya kan Udah kerja profesional lagi Iya Tapi nggak tahu Kenapa Jika ada waktu itu Ada pengumuman Di gereja Mau ada Dibuka Lima kota Misinti Tahun 2010 Jadi penanaman Gereja baru ya Iya penanaman Gereja baru Jadi waktu itu Ada planting church gitu semua Kita hanya melihatin-melihatin Terus aja Di siapa Belum ada pergerakan Nggak ada Nggak ada pergerakan Cuma melihat Mengobservasi aja ya Iya Sampai itu tadi Ketika ulang tahun pernikahan Ke-6 10 juta Kita ngomong Kan biasa buat resolusi Iya Resolusi tahun ini apa Kita mau melihat Tuhan Bekerja lah Nah istri saya Hatinya lebih bagus Jadi dia yang bilang Kenapa nggak Kalau kita Jadi istri Istri yang Yang kasih Memulai Menginisiasi semua ini Luar biasa Nah waktu itu Saya ambil teman-teman gini Saya lihat istri saya Yakin Jawaban istri saya Yang membuat saya langsung Kenapa itu Itu doa saya Dari dulu Dia bilang Wah Sayanya langsung Dia mau pergi Misi Yes Dia mau melayani Secara Wow Sekedar Informasi Istrinya Bang Awidi Ini seorang dokter Dokter profesional Tapi punya hati Untuk pergi misi Luar biasa Saya lagi kayak gitu Sebagai itu Saya langsung Hah Malah dia yang lebih itu Saya pikir saya yang Bakal Wah Ya sudah Saya lagi itu Sayang Nggak butuh waktu lama Saya ada Kemudian minggu depannya Pas ada kelas lagi Ada Ada kelas tentang Planting church itu Saya duduk aja Sama dia Saya duduk sama Saya ajak istri saya Duduk di kelas Kemudian Nggak sampai lama itu Saya minta nasihat Sama pembimbing rohani saya Saya langsung Resign Di bulan depan Langsung Resign Nggak tahu kemana Yang penting Resign dulu Jadi waktu itu Belum tahu Mau pergi kemana Tapi ada 5 Daerah yang Dikirin 10 tahun terakhir Dari profesional Nah abang ini kan Menarik ini Bang Bang Audi ini kan Kejadian Iya Keluaran Iya loh Kejadian Jadi pendetanya Tapi kemudian Ngambil sekolah teologi Sehingga Keluaran Satu sekolah Teologi Untuk jadi ini Ini menurut abang Gimana Dan ceritain sedikit dong Waktu itu Gimana Ceritanya Pengen Sekolah teologi Padahal Sudah Sudah Bagus Jadi pendetanya Udah bagus Jemaatnya bagus Pendalaman Alkitabnya Dasyat Dan mengenai Isu Keluaran Dan kejadian Memang kejadian Nama keluaran Ini Kejadian Keluaran Tiba-tiba Jadi pendeta Betul Keluaran juga Ini keluaran Mana pendetanya Kejadian Keluaran Habis itu apa Kejadian Keluaran Kemudian Bilangan Bilangan Itu apa tuh Pendeta Bilangan Kali kotbanya Oh gitu Nomor Ada nomor Ada Itu 5 katanya Bilangan Ulangan Ulangan apa tuh Ulang-ulang 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 Jadi pendeta Ulangan tuh Adalah pendeta Yang ulang-ulang Jadi gak punya Bahan baru Diulang lagi Itu gue ingat Satu cerita Anggota Jemaat gue Baru masuk Jaring kota Jemaat dia Dia cerita Dia bilang gini Saya punya pendeta Dulu Dia lupa Bahwa korbah dia Natal Tahun ini Itu adalah Korbah Natal Dia tahun lalu Nah itu dia pendeta Ulangan Cuma Itu pendeta ulangan Gimana tuh bang Ceritanya tuh Kejadian dan keluaran Abang menanggapinya gimana Saya menanggapinya Kalau saya melihatnya Dalam Mungkin karena saya Adalah pendeta Kejadian Kejadian itu Dalam konotasi Ketika orang melihat Ini pendeta Tiba-tiba Jadi pendeta Dan saya bisa Memahami juga Ketika ada beberapa Teman-teman Beberapa halayat Tentu saja Ketika bertanya Bapak pendeta Keluaran mana Iya Maksudnya keluaran SDP mana Iya betul Dia mengambil Pendidikan formal Teologi Dari sekolah tertentu Nah ini memang menarik Karena saya Memang jadi pendeta Pendeta kejadian Saya Ini survei saya Bahwa memang ada Sepertinya dikotomi Ya awalnya Bagi pendeta-pendeta Kejadian Iya Melihat pendeta-pendeta Keluaran Ada sedikit Apa itu Apa itu Ya pendeta kejadian Akan merasa bahwa ya Saya menjadi pendeta Tentu Bukan karena Rencana siapa Tapi karena Tuhan Yang direct saya Saya mau Betul Nah pendeta keluaran Kan tentu Memandangnya Tetep kan Kalau kamu menjadi pendeta Kejadian Dengan seperti Dengan Semua Proses yang terjadi Mereka melihat Tapi kan ini kan Ya waktu itu kan Kamu dapat aja Betul Betul Nah pendeta keluaran Akan melihatnya lebih Segala sesuatu Yang kita Kan harus dipelajari Segala sesuatunya Harus dipelajari Betul Supaya tertib Dan teratur Dan lebih dalam Dan itulah Yang membuat Jadi seperti ada Dikotomi Iya Tapi ini juga kan Seperti abang bilang tadi Ada dikotomi Yang terjadi Ada pandangan Kayanya pendeta Kejadian Gak cukup kompeten Untuk bisa Menyampaikan Firman Tuhannya Sementara Pendeta kejadian Merasa Pendeta keluaran Gak cukup kompeten Karena Jam terbangnya Gak cukup banyak Dengan Jemaat Dan segala macam Detail-detail Di gereja Itu abang menanggapinya Gimana tuh bang Pendeta kejadian Biasanya kan begitu semua Biasanya Istilahnya sekarang Dari marketplace Dia sudah pernah bekerja Dia sudah Memangin orang Benar-benar dari bawah Sedangkan Kalau pendeta keluaran Kan Lebih kepada dia belajar Dia belajar Dapat teori Segala sesuatunya Kemudian Dia datang ke masyarakat Melayan kepada Tempat-tempat tertentu Nah tanggapan saya Saya pribadi Apalagi sekarang Ketika saya pendeta kejadian Dan kemudiannya pendeta keluaran Itu segala sesuatnya Sebenarnya gak mesti Harus diperdebatkan Gak mesti harus diperdebatkan Sekedar informasi ya Bang Audi ini Gini-gini Walaupun dia pendeta Kejadian Tapi kemudian dia jadi Pendeta keluaran Dia udah MTH Sekarang lagi ngejar PhD-nya Untuk teologi Gimana nih Bang Kenapa gak mesti Harus diperdebatkan Karena Lebih banyak Orang melihatnya Kalau pendeta keluaran Mungkin saya melihatnya Ketika mengalami Mengambil pendidikan formal Mengalami Mengambil pendidikan formal Maksudnya gimana tuh Pendidikan formal itu kan Ketika sekolah Tertentu Sementara pendeta kejadian ini Sebenarnya bukan berarti Dia tidak mendalami Mendalami firman Tuhan Saya yakin dia pasti Mendalami firman Tuhan Karena firman Tuhan itulah Yang menggerakkan dia Betul Tetapi tidak secara formal Tidak secara formal Nah orang Ingin melihat Oh kayak gini kan harus formal dong Dengan segala sesuatunya Betul Segitu Dan itu juga Membawa kepada jemaat Jemaat memang menjadi Wah Ini kalau pendeta gue Kayaknya pendeta kejadian Melihatnya berbeda Dan juga yang sebelah sana Pendeta keluaran Melihatnya berbeda Dengan Dengan Ya latar belakang Betul Kan ada isu yang menarik nih Bang Mengenai kejadian dan keluaran Ini adalah begini Banyak pemikiran Pendeta-pendeta kejadian ini Pendalaman Alkitabnya kurang Sehingga sering Khotbahnya itu tidak kontekstual Ya Tapi Saya secara pribadi Dengan pengalaman Berministri 20 tahun Dan 12 tahun Menjadi pendeta saat ini Saya juga menemukan Banyak sekali Lulusan-lulusan Pendeta keluaran Yang juga khotbahnya Keluar dari konteks Jadi kita Berpikir begitu ya Sama aja Begitu Tapi saya juga melihat Ada pendeta yang kejadian Dengan manusia Dengan jemaat aja Tidak beres Tapi pendeta keluaran Dengan jemaat Bagus banget Nah ini gimana ini Bang Itu tadi bilang Ini gak bisa diperdebatkan Segala Gak bisa langsung Oke saya kejadian Atau keluar Idealnya menurut saya Kita Mengambil Kekuatan Dari si pendeta keluaran Dan juga pendeta keluaran Juga harus lebih rendah hati Untuk melihat pendeta kejadian Karena pengalaman Yang dia Dia merasa Tentu Kalau kita melihat lebih Lihat ini sebagai Salah cara Tuhan Kan cara Tuhan beda-beda Betul Menangkap orang Betul Jalkitab juga banyak Cara-cara orang Menangkap orang Dengan cara yang berbeda-beda Betul 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 Saya melihatnya Keberagaman Yang harus kita nikmati Betul Sebagai tubuh Kristus Betul Kan yang lucunya Begini nih Saya pernah hadir Meeting Para pendeta Badan kerja sama antar gereja Jadi biasanya itu kan Penting sekali gelar MTH-nya itu ya Kalau nggak PhD-nya Betul Nah tapi kan ada juga Beberapa pendeta yang Tidak punya gelar itu Malah gelarnya itu Cenderung adalah MBA MA Betul Dan sebagainya Ekonomi Insinyur Menurut abang Ada nggak kemungkinan Kenapa bisa ada Dikotomi itu Karena mungkin Pemikiran dari pendeta keluaran Adalah begini Gue yang capek-capek Kuliah Teologi Yang dapat Jabatan pendeta Yang dapat makan pendeta Dia tuh Ada nggak sih Pemikiran seperti itu Bang Sebenarnya Kalau saya menangkapnya Begini Itu tadi Pasti ada yang menangkapnya Seperti itu Iya Tapi kebanyakan Daripada mereka Ketika sudah masuk Di dalam sama-sama pendeta Iya Mereka akan terbentur Pada tata cara Setiap Jereja berbeda-beda Tata caranya Tata jereja Masing-masing sinode Punya Tata cara Pengangkatan pendeta Yang berbeda Tiap sinode Punya Tata cara Pengangkatan yang berbeda-beda Jadi penting Untuk kita bisa saling Respek ya Bangga satu sama lain Saling menghormati Betul Di sisi yang lain Waktu di meeting Saya juga ngeliat Pendeta-pendeta Yang nggak punya gelar MTH Itu ya Mereka Jadi risih gitu loh Dan cenderung Nggak percaya diri Karena gelar mereka Bukan gelar yang sesuai Dengan jabatan mereka Seperti itu Jadi waktu mereka Yang tadinya Mau ngomong Tentang Alkitab Mungkin jadi Agak-agak minder Padahal mereka sebenarnya ngerti Itu dia alamin juga nggak sih Sama abang di awal-awal Sebelum ngambil kuliah Teologi itu Ketemu mereka Kalau saya pribadi Kalau saya pribadi Mungkin melihatnya begini Kalau udah minta dia minder Kalau itu sih Mungkin ke masing-masing pendetanya Ada yang nggak mindur Ofensif Pokoknya Dia serang balik gitu Yang penting gue pendeta Mau apapun namanya Apakah dia dapat Gelarnya Ada pendidikan formal Atau enggaknya Kalau disitu sih Saya melihatnya Lebih kepada kitanya Yang harus Merasa aman Mengerti bahwa Panggilan kita Saya sampai satu titik Sebenarnya panggilan kita Tidak untuk menunjukkan Tentang segala Gelar-gelar Atau apapun Karena kadang-kadang itu Jadi kita melihatnya Jadi Kita menilai orangnya dulu Bukan lagi firmannya Ini mana nih Siapa yang ngomong nih Di belakangnya panjang nggak Ternyata tahun terakhir Kita semua juga gelarnya ALM Almarau Kita lihat siapa yang ngomong Gelarnya apa dia ngomong gitu ya Ini cuma gini dah Ini jadi Teman-teman haram mengerti ya Karena pendeta itu tuh Bukan gelar yang didapat Karena kuliah Bukan juga gelar Karena yang didapat Waktu pelayanan Bukan Tapi memang karena diangkat Oleh jemaatnya Jadi Enggak Enggak gampang juga Sebenarnya Ngelewatin Prosesnya Karena masing-masing Sinode Masing-masing sinode kan Pasti punya Prosesnya Punya prosesnya Kayak saya secara pribadi Nggak langsung jadi pendeta Bermula dari Mimpin komsel Lalu naik Sebutannya intern Jadi maksudnya Adalah orang yang Memperbantukan Sampai akhirnya Mulai dipercaya Memimpin jemaat Jadi Jadi setiap prosesnya Itu yang perlu dihargai Bukan tentang yang lainnya Bang ya Nah ini Mengenai isu kedua Bang Teologi Versus Tolologi Ini Ini jujur saya Begitu terganggu Dengan isu ini Karena Karena begini Orang-orang yang Nggak lulusan teologi Cenderung Dianggap Sepertinya Nggak mendalami Jadi mereka Ah kurang dalam Kamu amal kitab Nah orang-orang yang 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 dibilang Nggak dalam ini Waktu ngeliat Pendeta-pendeta Yang lulusan teologi Ataupun mereka Yang lulusan teologi Pas mereka Nggak benar Mereka bilang Ah tolologi Ini Kayak gitu Nah bang Ini kan sebenarnya Lahir Dari dikotomi tadi Betul toh Ini lahir Dari juga Prasangka-prasangka Yang makin lama Makin tajam Nah menurut abang sendiri Sebenarnya Ini sesuatu yang membangun Nggak sih Istilah teologi Versus tolologi Ini Itu kan Sinisme ya Sinis ya Melihatnya itu Hati-hati dia Ngejawabnya Sedih juga sih Dengar Iya-iya Sedih-sedih Sedih Ntar kita pikir ini Bukannya kita menyelamatkan orang Karena itu kan Tuhan Yang penting kita mengasihi Tapi diantara kitanya Masih ngomong kolologi Dari itu semuanya Dan saling menjelekan Sama pelayanan Setuju Setuju Iya-iya Nah bantu saya bang Kalau begitu Biar lebih dalamnya lagi Jadi sebenarnya Apa sih maksud Dari teologi itu sendiri? Kalau saya pribadi Kenapa saya belajar teologi? Tentu ketika saya Pertama Bagi saya pribadi Karena saya ingat Firman Tuhan bilang Matius 28 Pergi jadikan semua bangsa muridku Kemudian batis mereka Kemudian kata Ajarlah mereka Nah sebagai Orang yang dipercayakan Sebagai hamba Tuhan Ketika bicara tentang Ajarlah mereka Saya kan berpikir Apa yang harus saya ajar Dan ketika saya dapat Saya kesempatan Saya tentu sudah belajar Secara pribadi Saya belajar Dan semuanya Nah bagi saya Ketika ada Karena kata Ada ajarlah Saya harus belajar Dan saya membuka diri Belajar Dari mana saya Dari apa saja Dari apa saja? Nah ketika bicara teologi Teologi kan Teos, Logos Semua ilmu Mencari tentang Tuhan Nah bagi saya Logos itu kan Firman Tuhan Kalau di Yohana 1 Betul, Betul Jadi teologi Saya memang belajar Firman Tuhan Nah kebetulan Sudah ada orang-orang Yang memang Dari dulu Para orang-orang Yang hebat Menurut saya Yang sudah memang Mendedikasikan dirinya Mempelajari Firman Tuhan Satu-satu Sudah membuat Ya saya tinggal Ikutin aja Kan enak Sudah disiapin semuanya Saya tinggal Ikutin Saya tinggal mempelajari Itulah kenapa Saya join Sekolah Teologi Secara formal Secara formal Iya Kemudian itu Jadi alasan saya Kenapa saya Mau ambil Sekolah Teologi Karena pada dasarnya Kita semua sebenarnya Sedang berteologi Sedang berteologi Walaupun beda penafsiran Yes Nanti kita masuk Ke pertanyaan itu tuh Bang Nah ini jadi Tadi yang baru dijelaskan Oleh Bang Audi Ini penting buat kita semua Jadi Jangan berpikir Selalu Sekolah Teologi itu jelek Gitu Bahwa Ini bagian dari Pembelajaran kita Tentang firman Tuhan Itu sendiri Bagaimana Supaya Kita bisa lebih Mendalaminya Sehingga Pelayanan kita pun Jadi pelayanan yang tajam Pelayanan yang benar-benar Bisa membantu Banyak orang Nah Permasalahannya adalah Begini Bang Dalam Prinsip Sekolah Teologi ini Kan menariknya Ini Bisa dimiliki Oleh Mazhab tertentu Yes Betul ya Jadi Bisa Sekolah Teologi yang satu Beda Mazhab nih Sama Sekolah Teologi yang lain Iya Dan Dan ini bisa jadi Kayak apa ya Jadi bisa kadang-kala Membingungkan Dan apalagi ada Sekolah Teologi yang dianggap Liberal Ada Sekolah Teologi yang dianggap Karismatik Ada Sekolah Teologi yang dianggap Konservatif Ada Sekolah Teologi yang dianggap Tradisional sekali Ada Sekolah Teologi Yang dianggap Bukan lagi liberal Tapi lebih ke arah agnostik Sudah Bahkan Jadi Abang sendiri melihat Seperti ini Ini Bagaimana Orang-orang Yang mungkin sudah Jadi pendeta kejadian Ataupun mereka yang selamanya pelayanan Bisa menemukan Sekolah Teologi Yang Mazhabnya itu sehat Saya memandang bahwa Sekolah Teologi kan memang banyak Betul Karena banyak ya Ini hari apa sekarang Tanggal 21 ya Iya Masih ya tanggal 21 Tiga hari yang lalu itu 18 Februari Di tahun 1500an 1500an Itu si Pak Martin Luther Itu Dia meninggal dunia tuh Nah kan Sebelum beliau Dengan dalilnya yang 95 itu kan Fokusnya di satu Kemudian beliau lah Kemudian kita tahu cerita tentang Kristen Protestan Dan seterusnya Dan dari situlah kemudian Wah makin banyak Makin banyak Kenapa? Karena sebelumnya Yang boleh baca Alkitab Hanya Pemimpinnya Hmm Itulah kemudian Alkitab itu udah 1500an Ketika Pak Martin Luther ini kan Alkitab boleh dibaca Mas Moora Betul Dan ketika itulah Makanya kemudian Jadi banyak tuh Kadang-kadang Alkitab sudah Bisa dibaca Sama kamu Sama saya Bisa dibaca Kalau dulu kan semua Ngikut aja Betul Karena gak bisa baca kita Betul Saya melihatnya itu Keniscayaan Ketika sudah semua Membaca gitu Sehingga pastikan Keniscayaan itu artinya Kepastian ya Kemutlakan Kemutlakan ya Pada saat ini Karena udah makin banyak Yang membaca kan Jadi banyak pemikiran Betul Karena kan setiap daya kita Diciptakan Tuhan Sangat unik Saya satu pihak Ketika Saya percaya Ketika Yesus Di buku Yohanes Katakan kita Semua pasti Nanti mereka berdoa Menjadi satu Karena Menurut saya Yesus sudah tahu Nanti ini bisa Bisa macem-macem nih Tapi Dengan semangat yang sama Saya Saya berpendapat Semuanya dengan semangat yang sama Karena Kan niat kita Mau mengenal Tuhan Mengasihi Tuhan Sehingga saya mau Menyampaikan firman Tuhan Mengasihi sesamakan itu Itu semua kan pasti Mau apapun ya Mau doktrina Segala macam itu semua Kan niat awalnya pasti Akan kembali kepada Saya mau mengasihi Tuhan Kemudian saya perhatikan Dengan mengasihi sesama Sehingga kemudian Tapi caranya memang Jadi macam-macam Macam-macam Saya Kalau saya pribadi ya Saya gak khawatir Dengan itu semuanya Jadi waktu pilih Sekolah teologinya pun Gak usah terlalu khawatir Saya pribadi Saya gak khawatir Gak usah khawatir Tapi kan pasti Saya punya Pemahaman sendiri kan Saya juga punya Pemahaman sendiri Dan saya punya teman-teman Saya bisa Bagi saya Tentu saya bisa bertanya banyak Bisa bertanya banyak Saya bisa bertanya banyak Terus sekarang juga Teknologi informasi Gampang dicari Itu semuanya Kalaupun memang ada Kan Sebagai pendeta kan Kita tidak bisa berdiri sendiri Yang saya membantu Yang saya membantu saya Kan saya punya partner Kayak Bang Rico Partner saya Yang bisa ingetin saya Saya jadi Bagi saya Saya mau ambil Tapi kan saya punya teman-teman Jadi saya gak khawatir Saya mau ambil yang mana-mana Saya gak khawatir Jadi mengenai penafsiran itu Itu akhirnya membelah Begitu banyak doktrin Di dalam kekristenan Ya Boleh cerita sedikit gak Untuk teman-teman yang mungkin Masih awam Bagaimana kok bisa akhirnya Lahir begitu banyak doktrin Di dalam kekristenan ini Ya itu tadi Dari situ Iya dimulai dari situ lah Dari Martin Luther itulah Kemudian ketika Injil boleh dibaca Sama semua orang Berakibatkan kan Setiap orang Pasti punya pemikiran Nah seiring waktu Terus berjalan Masih-masih punya Ada telok-telok Yang kemudian Membacanya Kemudian dia mengambil Dari angle tertentu Betul Itu yang membuat Makin lama Makin kesini Makin banyak Semuanya Betul Saya membayangkan kayak Orang buta Kita semuanya orang buta Yang sedang menerka Sebuah Seekor gajah Tiba-tiba ada satu Ngambilnya Dapat belalai Dapat belalai Gajah itu adalah Bentuknya seperti Panjang Padahal dia cuma Dapat belalai Dia pegang Kemudian dia pegang Gadingnya Dia bilang Ini tajam Keras Dia pegang badan Lebar nih Pokoknya lebar Gimana Ya seperti itu Saya melihatnya Seperti itu semuanya Dan ketika itu semua Sampai sekarang Sampai sekarang Ya terus berkembang Memang Betul Istilah sekarang Bagi saya ya Ini lagi rame Ada beberapa Misalnya baru rame Ada beberapa kontroversi Misalnya ada Tuhan bilang Ada pemahaman yang baru lagi Bagi saya Segala sesuatunya Seperti itu Kita gak usah sebut nama Gitu lah Gitu lah Saya tahu Bagi saya Saya gak bisa bilang Wah itu lebih benar Enggak ya Dia kan punya pemahaman itu semua Gak bisa kita Ya udah Karena itulah bagaimana Setiap orang sedang Mencoba untuk Ket firmannya sama Sehingga Itu dia Tadi Keniscayaan Ketika di zaman yang dulu Mulai dari Pak Martin Luther Dengan idealismenya Dengan semua Apa yang dibilang Ya Seiring waktu berjalan Ada pemahaman yang baru Dengan waktu yang sekarang ini Iya Akan ada pemikiran-pemikiran Yang baru lagi Tapi saya percaya Entah mungkin sekarang Nanti juga akan menyatu lagi tuh Menyatu lagi Yes Abang percaya itu Nanti satu saat Mereka akan menyempit lagi Yes Akhirnya menyatu lagi Cuma kan ini ada satu pemikiran Bang Bahwa Kadang ada doktrin-doktrin Yang dianggap Oleh teman-teman kita yang lain Ini doktrinnya berbahaya Ini doktrinnya bisa menyesatkan Ini doktrinnya bahkan bisa melukai Ya Abang sendiri melihat seperti itu bagaimana Beberapa doktrin bisa cukup berbahaya Saya pribadi melihatnya gini Dari buahnya Dari buahnya Kalau kita bilangkan dari buahnya Jadi ketika doktrin Kalau saya berpendapat Silahkan mempunyai doktrin semua Tetapi ketika doktrin semua Kemudian menafikan doktrin yang lain Kemudian yang lain lebih itu Itulah yang sebenarnya membuat Membuat jadi Membuat jadi Istilah sederhananya Ketidaknyamanan satu sama lain Kemudian gesekan Karena memang yang ada Wah kalau ada sesuatu Jadi tidak bisa yang lain Betul Jadi kalau bukan A, B Cuma aja A dan B saja Kalau kamu tidak B Berarti harus A Berarti tidak bisa Tidak masuk surga Bahkan sudah sampai gitu Ya ini tadi menarik ya Disampaikan oleh Bang Audi Betul bahwa Kita bisa lihat buahnya Satu gereja Satu komunitas Kristen Bahkan satu doktrin Kita lihat buahnya Dihasilkan buah baik atau tidak Menghasilkan sesuatu yang menjadi Garam dan terang atau tidak ya Bang ya Ya sometimes Itu Bang sometimes butuh waktu Kadang-kadang bisa memakan waktu 30-50 tahun Tetapi segala sesuatu yang tidak benar Pada dasarnya seperti kata Tuhan Mereka akan hilang Gitu saja nantinya Cuma sering sekali Kalau sekarang Lihat zaman insta Buah itu Sepertinya hanya Bukan maunya cepat Buah itu hanya satu Parameternya saat ini Yang penting pengikutnya banyak Follower Jadi kalau followernya banyak Berarti Benar Berarti gereja benar Lagi sudah berbuah Jadi karena Followernya banyak Jadi cuma lebih kepada Kualitatif Menarik Menarik Bukan lagi kualitatif Bukan lagi kualitatif Buahnya Yang penting kalau kualitatif Yang penting banyak Bisa berlipat kali ganda Berjumlah Pelayanannya banyak Pelayanannya sering diundang Kemana-mana Maka ini Dia bisa dianggap Sebagai satu Pemahaman yang benar Pemahaman yang kuat Yang pemahaman yang sehat Nah ini satu hal yang Yang mungkin juga perlu kita Apa ya Bukan waspadai ya Tapi lebih tepatnya Kita sometimes Perlu mengambil langkah pelan Hanya untuk bisa melihat Belum tentu sesuatu yang cepat Itu memang cara kerja Tuhan Betul ya bang ya Nah ini yang menarik lainnya nih bang Dalam masa-masa Mengenai doktrin seperti ini Juga kadang-kadang Bisa ada Apa ya Ada pemikiran begini Ah Kelompok yang menghargai satu sama lain Ini berarti Kelompok ini Sudah pluralisme ini Wah gak bisa Dalam Yesus tuh gak ada pluralisme Abang sendiri menanggapinya gimana nih bang Pluralisme itu ya Lalu sekarang kemarin ada istilah teologi abu abu Teologi Yes Jadi semua boleh Nah bagi saya Keyakinan sama firman Tuhan itu harus fundamental Keyakinan sama firman Tuhan harus Itu gak boleh di Gak boleh di Apa Gak boleh di Kompromikan Kompromikan Tapi ketika bertemu dengan orang Kita harus pluralis Karena memang berbeda Itu sih komentar saya Kalau yang pluralis Kita fundamental di dalam firman Tuhan Tapi kalau ketemu sama orang ya pasti kita harus pluralis Gak boleh gampang mengkafirkan orang ya bang ya Jelas Iya gak boleh Sesama Kristen Karena lu gak doktrinin lu gak bener Gak boleh Mungkin kita bukan Tuhan Iya Betul Jadi itu maksudnya Ketemu dengan siapa aja harus pluralis Yes Tapi keyakinan diri sendiri Kita gak boleh kompromi Harus fundamental Terhadap firman Tuhan Terhadap firman Tuhan kita harus fundamental Yang seringnya bahaya begini ya Terhadap firman Tuhannya kompromi Terhadap doktrin gerejanya dia gak kompromi gitu ya Itu dia Itu dia Maksud saya Iya 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 Betul 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 Nah pertanyaan terakhir nih bang Abang sendiri melihat dengan perkembangan yang terjadi di gereja di Indonesia Kita tahu ada doktrin yang baru muncul Ada pergerakan yang baru Abang merasa tidak Apakah saat ini Orang Kristen di Indonesia Sudah mengambil kontribusi yang nyata Dalam kategori garam dan terak Semoga situ saya melihatnya Galaupun ada doktrin yang baru ya Ini seperti suatu kegairahan yang baru Suatu kegairahan yang baru Dari Generasi sekarang Untuk bahkan bisa melihat firman Tuhan Dan semangat untuk Mengabarkan firman Tuhan Menurut saya itu suatu hal yang sangat positif Kegairahan dengan menggunakan segala macam teknologi dan semuanya Itu yang pertama Yang kedua adalah ketika melihat dengan kegairahan ini kan Itu tadi Kalau tadi kita cerita di awal Kan sumbernya Alkitab nih Iya, iya, iya Nah kadang-kadang kan kalau Beda Ada ya misalnya kita ketawa Cara buka Cara makan durian Sama makan rambutan beda Rambutan tinggal begini saja Makan buah apel kita bisa makan kulit Ya makan durian silahkan makan kulitnya Nah ketika belajar Tadi bilang ketapa belajar teologi Akan membantu kita untuk lebih sistematis Saya bilang katakan Akan membantu kita Bisa nggak sendirian belajar sistematis Pasti bisa Karena pada dasarnya pendeta kejadian tidak mengambil pun Dia akan mengambil sendiri Dia sudah di sini Memang tidak formal saja Nah kegairahan yang ada Saya sendiri berhasil Kalau saya, saya akan mencoba untuk Kalau istilah jaman sekarang kan Karena saya pendeta Saya juga harus menggunakan istilah jaman sekarang Saya harus profesional dong Kalau saya pendeta saya harus profesional Saya harus lebih tajam di situ saya Kalau saya penyanyi, saya profesionalnya Saya harus belajar nyanyi Saya harus Tekniknya harus tepat Ketika saya pendeta Saya nggak bisa menafikan diri saya Ya saya harus Kalaupun saya nggak tahu Saya harus cari tahu Nah itu dia Ketika berkembang yang sekarang ini Kegairahan yang luar biasa Teknologi yang lebih Dibanding jaman dulu Itu Tapi harus diimbangi Dengan pemahaman yang lebih baik Itu sih Dan cara Dan caranya juga Haruslah Juga yang menurut saya Haruslah literatur Kalau kita katakan Tidak juga saling Menjelekan satu sama lain Tidak menjelekan satu sama lain Satu sama lain Atau juga malah menjadi itu Tadir Tolol lagi Membuat tanda putih Tolol pada orangnya Jadi kayak Menggampangkan sesuatu Kepada audiens Penistaan terhadap manusia Semua dianggap bodoh Semua gitu Sudah gampang dibodoh-bodohin Jadi menurut abang Apakah sekarang Orang-orang Kristen di Indonesia Sudah ada di level Berkontribusi menjadi Garam dan Terang Tidak di Indonesia Dengan sekarang ini Kegairan itu sudah mulai Masih Gitu semua Saya melihatnya sudah lebih Terutama di perkotaan Dengan adanya Saya melihatnya mungkin Sekarang karena adanya teknologi Dengan gini semua Kegairan itu sudah ada Kegairan itu sudah ada Bagaimana Apa-apa indikasinya bang Kok mulai orang Kristen Mulai menjadi garam dan terang Di Indonesia Misalnya contoh Ini saya pribadi melihat Misalnya dalam 2-3 tahun terakhir Hal ini Suka nggak suka Politik kita Politik identitas Nah politik identitas itu Membuat segala sesuatunya Orang memaksa dirinya Paksa terpaksa juga Untuk tanda kutip Membicarakan agama Dalam konteks Dalam ini menjadi Kristen Suka tidak suka Dia akan Lebih memikirkan Tentang hal itu Dan ketika dia memiliki Tentang hal itu Dia bisa bersuara Tapi dia juga bisa melakukan Dia pasti berespon Nah responnya menurut saya Adalah Menjadi garam dan terang Menjadi garam dan terang itu Dia bisa melihat Kok gini Kok gini Kok gini Semua Nah bagi kita yang Bagi kita yang Kristen Sedikit banyak Semua peristiwa yang kemarin Terjadi Misalnya politik identitas Agama itu Membuat kita Menjadi Mawas diri Dan kemudian Jadi efeknya Dalam tingkah laku kita Tentu Jadi lebih Menjaga sikap Betul Jadi Menjaga sikap Dalam segala sesuatu Menjaga Mulut gak gampang maki Jadinya Posting pun Sudah mulai dipikirkan Iya Dan dalam konteks itulah Menurut saya Dia sudah mulai Menjadi garam dan terang Mulai bergerak ke arah sana Aku setuju banget Karena memang ini Salah satu tantangan Daripada kita sibuk Bicarain soal Teologi Tolologi Kejadian keluaran Kenapa kita gak fokusnya Jadi garam dan terangnya Kita mengambil alih Peranan moral Di masyarakat Dengan memakai Nilai-nilai hidup Kesehariannya Kristus Ya Thank you banget bang Tos dulu kita bang Ya Bang Audi Yes 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 Gimana bang Yang terakhir yang kamu bilang tadi Ketika kita menggunakan Segala sesuatu Menurut memikirkan Kristus Itulah sebenarnya Pada dasarnya Kita gak sekolah teologi Ataupun kita sekolah Kita setiap hari Sudah berteologi Setiap hari sudah berteologi Walaupun sekolah gak sekolah Karena berteologi itu Ketika kita mikirin Tuhan Kita menuliskan tentang Tuhan Saat telu semuanya Kemudian kita mempraktekan Iya Sebenarnya kita sudah berteologi Wow Jadi Berteologilah Dan ketika kita tahu Itu teologi kan firman Tuhan Logos Iya Cari gali firman Tuhan Betul Kalaupun ada yang formal Silahkan Dapat kesempatan yang formal Monggo Ambil Iya Tapi kalau yang gak dapat Sekarang udah banyak informasi gampang Yang penting jangan saling menyakiti Satu-satunya Thank you Thank you Bang Audi Thank you juga Yes Teman-teman Saya berharap lewat video ini Kita semua makin bisa belajar Bahwa Kita gak perlu saling merendahkan Dengan hal-hal yang sifatnya luar Sifat-sifatnya kulit Iya Tapi mari kita ambil Seperti kata Bang Audi tadi Sebenarnya Sadar gak sadar Tiap hari kita sedang berteologi Melalui perbuatan hidup kita Omongan kita Yaitu bicara tentang siapa Bicara tentang Kristus itu sendiri So semoga ini bisa bantu kita semua Salam untuk jadi murid Yesus Yes